Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibn Farata Disini saya akan mengajak teman teman untuk mereview salah satu tempat wisata yang ada di Payangan Gianyar, Bali Mari kita menuju ke lokasinya Selamat menikmati Terima kasih Baik teman teman kita sudah sampai di tempat wisata yang kita tuju yaitu Beji Songberuk Disini kita akan menemukan vila Songberuk Disamping itu juga ada kolam pancing disana Nah untuk menuju ke Beji Songberuk kita perlu menuruni beberapa anak tangan Mari kita jalan Baik teman teman Di tengah jalan kita juga akan menemukan air terjun Dan ada beberapa patung juga Dan ada beberapa patung juga akan menemukan air terjun Dan ada beberapa patung juga akan menemukan air terjun Nah teman teman kita sudah sampai di objek wisata Dan ini adalah Beji Songberuk Yang pertama setelah kita sampai kita akan melihat kolam ikan Yang dipenuhi oleh ikan koi dan ikan mujair Nah dan selanjutnya Kita akan menuju ke pemandian pria Disini ada tiga pancuran Dan kita juga untuk tempat berendam Nah selanjutnya kita menuju ke tempat pemandian wanita Di tengah-tengah pemandian ini Di tengah-tengah pemandian ini Ada purul atau tunggu Dan untuk pemandian wanita disini juga ada tiga pancuran Di depan tempat pemandian kita juga menemukan sebuah wantilan Disini juga digunakan untuk menyimpan alat-alat untuk waspro Untuk purul yang ada di depan Baik di Beji Songberuk juga ada purul Untuk melakukan upacara Dan selanjutnya kita menuju ke tempat yang paling utama Yaitu yang menyebabkan tempat ini dinamakan Beji Songberuk Yaitu pancuran sempat untuk melukat dan untuk mengambil air minum Baik di sini ada pancuran songberuk Yang digunakan untuk melukat dan mengambil air minum Bisa juga untuk mengambil air virta Nah yang menyebabkan tempat ini Ini dinamakan Beji Songberuk Karena airnya yang keluar sekecil lubang kelapa Yang di Bali sering disebut dengan songberuk Nah disini digunakan untuk melukat Menghilangkan penyakit Juga bisa digunakan untuk mengambil air minum untuk sehari-hari Di sini juga tidak boleh untuk mandi Yang digunakan untuk mandi tadi pancuran yang pria dan wanita tersebut Baik teman-teman Sebenarnya Beji Songberuk ini adalah tempat pengelukatan Namun berisi juga tempat untuk pemandian Untuk pria dan wanita Dan untuk sejarah Beji Songberuk tersendiri Yaitu pada zaman dahulu diseritakan Bahwa di desa payangan di tempat Beji Songberuk ini Terjadi wabah penyakit Dan tidak ada obat dari penyakit tersebut Namun ada seorang resi yang ingin membantu masyarakat disini Dengan itu resi itu melakukan upacara di tempat ini Yaitu di Beji Songberuk Dan menancapkan tongkatnya Pada akhirnya keluarlah virta dari dalam tanah Yang sekecil lubang kelapa ya Itu yang sering disebut dengan beruk Makanya tempat ini dinamakan Songberuk Karena tirta tersebut Masyarakat disini terbebas dari penyakit Sekian sejarah dari Songberuk yang saya ketahui Dan sekian juga untuk kita mereview tempat wisata ini Akhir kata saya tutup dengan para masanti Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!